Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ihsan Mustari saat ditemui Rabu 16 September memastikan belum akan menambah fasilitas wisata COVID-19 bagi pasien tanpa gejala. Menurutnya laporan angka kasus COVID-19 tanpa gejala di Sulsel semakin hari terus melandai, sehingga untuk mengetahui penyebaran pandemi COVID-19, tim gugus tugas penanganan COVID-19 gencar melakukan stressing. ...supaya kalau kita dapat, kita cepat isolasi. Karena yang terpenting sekarang ini kita mengetahui yang positif, kemudian kita isolasi. Itu yang penting. Itu langkah-langkahnya. Tentara karena yang positif ini kan banyak yang tidak bergejala. Jadi upaya kita bagaimana yang tidak bergejala, kita tampakkan. Kita dapat, kemudian kita isolasi. Berarti kemungkinan ada penambahan lagi? Ini kan sekarang sisa gelap hotel yang... Ya artinya inilah yang jadi dilematis. Jadi jangan dilihat juga angka positif itu bertambah banyak, itu tidak baik. Itu justru baik dari sisi ya. Karena dengan demikian kita bisa tangkap orang yang positif, kita isolasi itu penting. Berarti penyebarkan? Ya, yang menyebarkan, tidak ditangkap, penyebarkan. Jadi akan ditambah nanti hotel lagi Pak? Tidak ditambah, tetap ada. Tapi kan sekarang ini karena jumlah yang digunakan itu sedikit, kemudian kita satukan lagi 2 ke 4. Sementara itu sebagai langkah preventif, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 saat ini tengah menjalankan program swab masal yang tersebar di 15 kejamatan yang ada di Makassar. Sementara guna menekan angka penyebaran COVID-19 di kantor pemerintahan, M.I.San mengaku tengah mengatur jadwal swab masal bagi para pegawai. Tri Dewanti, Pajar TV, dan Pajar Radio melaporkan.